Halo teman-teman ATL Indonesia kita berjumpa kembali kali ini kita bahasannya pemeriksaan imunologi yang ditemukan di puskesmas karena ini materi yang pernah saya bawakan dalam pelatihan teknis tenaga laboratorium puskesmas di babelkes Banjarbaru nah ini juga merupakan part satu atau bagian satu pembahasannya mengenai meresan imunologi yang mana ini saya bawakan hanya tiga materi pertama uji kehamilan ICT yang kedua golongan darah dan yang ketiga wendam oke deh teman-teman langsung saja melalui channel ATL Indonesia kita bahas materi ini satu persatu yang pertama adalah tes kehamilan Revit menggunakan SET imunokromatografi tes oke awalnya yang dulu kita bahas mengenai teorinya bahwa kehamilan itu dapat diteteksi dengan adanya human chorionic gonadotropin atau HCG dalam urin terutama urin pagi karena urin pagi adalah urin yang pekat dibandingkan urin sewaktu nah HCG dibentuk oleh sincetiotropoblast dari placenta jadi pada saat terjadi kehamilan itu terjadi proses implantasi benaman di uterus terbagi menjadi dua bagian bagian yang sebelah dalam selamat menikmati ini akan berbeda nanti apabila dia kadarnya dalam kondisi rendah atau sangat tinggi mana rendah ini mungkin nanti larinya ke mola kalau sangat tinggi mungkin kasus karsinogenik atau kasus keganasan atau kasus metastasis atau kasus-kasus lain oke lanjut HCG itu menghilang dalam urin setelah persalinan atau abortus segera dia menghilang ini akan nanti menjadi perbahasan kita pada kasus abortus HCG dijumpai pada wanita hamil anggur atau penyakit tropoblastik ganas mola hidadidosa koreokarsinoma dan tumor testis koreo epithelioma ini pengantarnya nanti oke teman-teman atlm indonesia kita lanjut mengenai tes kehamilan revit kita bahas dulu tujuannya untuk mengetahui kehamilan atau adanya kehamilan pada seorang wanita prinsipnya hormon beta HCG pada urin pasien berikatan dengan antibody anti human beta HCG jadi ada anti terhadap anti anti pada pet lalu berikatan dengan konjugat terbentuk dua garis yang dapat dilihat secara visual berupa apa garis berwarna merah nah metodenya refit atau immunokromatogravitas ICT nah spesimennya urin segar lebih baik urin pagi tapi tidak mesti urin pagi boleh juga urin sewaktu alat dan regen yaitu kaset atau strip atau cut tes kehamilan pipet tetes pot urin lanjut lagi nah ini gambarnya diteskan 3 drop urin sini 3 drop urin pada bagian es atau sampel kemudian nanti di diamkan lalu baca hasilnya positif negatif atau invalid nah ini kita bisa lihat dulu cara kerjanya cara pemeriksaannya untuk card beda dengan yang strip card disiapkan lalu dipipet urin dan diteskan pada lubang diamkan 1-5 menit sampai terbentuk garis lalu baca sementara yang strip jelupkan strip tanda tanda sampai tanda batas pada urin dan ditetap panahnya diamkan 1-5 menit sampai terbentuk garis lalu baca lalu teman-teman ada elemen Indonesia pelaporannya positif terbentuk 2 garis strip atau tanda plus sementara negatif tidak terbentuk garis di uji atau tanda plus hanya garis kontrol invalid tidak terjadi garis pada kontrol lihat pada gambar invalid itu hanya terjadi garis di zona tes tapi tidak pada kontrol atau tidak ada kedua-duanya jadi lakukan tes dengan card yang baru artinya invalid ini adalah kasus produk gagal dari alat ujinya nah sementara untuk sumber kesalahan itu pertama meneteskan kolom urin tidak sesuai terlalu banyak atau terlalu sedikit sekali yang bermasalah ini terlalu sedikit sekali mencelupkan strip ke dalam urin sangat sedikit atau melebihi garis batas jadi jangan sampai melebihi dari garis batas yang ditunjuk panah pada strip kemudian yang ketiga membaca hasil melebihi waktu yang ditentukan misalnya membacanya sudah satu jam atau dua jam ini akan terjadi proses mengering atau teroksidasi sehingga terbentuk warna pada zona pengujian yang semulanya negatif tidak terbentuk merah lalu mungkin menjadi positif kemudian yang keempat Regan Kadaluarsa jadi Regan Kadaluarsa jangan digunakan lebih baik langsung dimusnahkan atau dibuang nah itu saja kita pindah ke kasusnya analisis kasus kasusnya kehamilan di luar nikah dan abortus kasus aborsi itu HCG akan menurun dan menghilang dalam beberapa hari seperti itu kemudian bila positif lakukan uji stick duplo dan triplo dengan merek berbeda dan disaksikan oleh dua orang teman sama atlm nah itu itu apa hasil uji dipoto dengan kamera handphone dilengkapi dengan stem tanggal dan jam pada aplikasi kamera handphone supaya ketahuan jamnya urin dan stick disimpan dalam kulkas sebagai barang bukti kemudian apa foto berlangkup permintaan pemeriksaan uji kehamilan oleh dokter yang meminta misalnya pada saat pasiennya berada di IGD atau Wonek Wonek VK masuk dator akamedik umur pasien misalnya 12 sampai 20 tahun misalnya kemudian apa lagi justifikasinya gini hasil lab lebih dipercaya daripada hasil pribadi di rumah nah ini yang terjadi ada perselisihan hasil seperti ini kasusnya seorang siswa muda itu dalam kondisi perdarahan dia di IGD atau Wonek IGD Wonek lalu dokter curiga diujikan tes kehamilan ternyata positif tapi positif itu kemudian esok harinya komplain mamanya atau keluarganya datang lagi kenapa anak saya hamil anak saya tidak hamil nah ini keluarkan barang bukti yang tadi kita sesuai dengan SOP kita tadi ini buktinya dan lain-lain nah supaya jangan sampai nanti kita beradu kenapa si ibu juga akan membawa hasil lab dengan memeriksa sendiri hasil dia sendiri meriksa dia beli uji kehamilan perisa di rumah negatif sementara kita punya juga hasil positif nah seperti yang di poin akhir tadi kita mengatakan justifikasi bahwa hasil lab lebih dipercaya daripada menguji secara pribadi di rumah karena apa hasil lab ini karena sebuah laboratorium adalah sebuah apa namanya badan hukum jadi itu akan dikatakan oleh dokter objin atau dokter kandungan itu lebih dipercaya saya percaya ini daripada hasil dari menguji sendiri karena itu individu nah jadi teman-teman telem Indonesia berhati-hatilah barang bukti jangan sampai hilang karena ini berdasarkan teori bahwa sehari setelah aborsi ACG segera menurun menurun drastis dan risikonya negatif pada saat negatif tadi diuji oleh si ibu tadi lalu berupa hasil negatif maka akan terjadi kontra dengan lab saya anak saya tidak hamil itu sebenarnya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan langsung oleh dokter objin area kelamin pada si wanita atau gadis tadi yang dicurigai aborsi aborsi atau hamil digugurkan nah itu gue demikian teman-teman supaya kita jangan sampai nanti terjerat masalah kasus hukum terutama penjembaran nama baik dan hukum perdata oke lanjut lagi kita teman-teman pindah ke golongan darah kat lansteiner tahun 1901 membagi golongan darah yaitu golongan darah A antigen A nya di eritrosit dan antibody nya di plasma golongan darah B antigen B nya di eritrosit dan antibody nya di plasma anti A nya golongan darah B antigen A dan B di eritrosit dan tidak ada antibody di plasma sementara yang terakhir golongan darah O tidak ada antigen di eritrosit sementara antibody A dan B di dalam plasma jadi ini natural antibody karena antibody nya dibentuk tanpa ada rangsangan sudah dibawa pada saat hidup sudah berkondisi janin hingga dilahirkan sampai meninggal itu tetap memproduksi yang namanya antibody yang namanya natural antibody resus positif memiliki antigen D pada eritrosit ras kulit putih 85% resus positif dan 15% resus negatif jadi berbahaya apabila kita kawin dengan ras kulit putih kaukusoid karena apa dia tidak 100% resusnya positif ada resus negatif jadi biasanya di wilayah perbatasan Asia dengan Eropa wilayah kaukusoid kaukusia Eropa timur kemudian Indonesia dan ras lainnya hampir 100% resusnya positif lanjut lagi kita teman-teman ATL Indonesia Tujuannya untuk persen golongan darah ini mengetahui golongan darah ABO dan resus kemudian prinsipnya antigen A atau B atau A dan B dan D pada permukaan eritrosit akan bereaksi dengan reagan terima kasih 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 cara pemeriksaannya nah ini kita bisa melihat disitu ada reagan empat buah anti-a anti-b anti-ab dan resus dan cara mengerjakannya di card cara kerjanya siapkan kartu golongan darah regen golongan darah pengaduk dan lanset pastikan reagan sudah 15 menit di suhu luar ini sebenarnya walaupun dalam kondisi dingin juga masih bisa digunakan karena ini sifatnya dia kelasnya IgM dan natural antibody sehingga dia dalam kondisi dingin pun dia bereaksi bagus jadinya tidak perlu dihangatkan dulu karena dia perlu hanya disitu sampai situ apa namanya suhu dingin dia bagus bereaksi memang ada beberapa anti-antibody atau antigen yang beriak hanya bereaksi pada suhu hangat daripada suhu dingin dia negatif tapi ini tidak masalah tulis identitas pasien kemudian teteskan satu tetes darah pasien pada ada empat kotak kartu tambahkan satu tetes antigen anti-a anti-b anti-ab dan anti-b lalu campur dengan pengaduk dan baca hasil agglutinasinya kita bisa melihat sini digambar dicampur dengan menggunakan pengaduk pengaduk dari plastik yang lebut ujungnya kemudian pelaporannya positif terjadi agglutinasinya sehingga kita nanti tinggal membacakan golongan darahnya A atau B atau AB atau O dengan resusnya positif atau negatif jadi dibacaan akhirnya adalah AB positif atau B positif atau AB positif O positif artinya golongan darah A golongan darahnya A resusnya positif nah ini ada kartu golongan darah seperti ini ini yang menggunakan kartu golongan darah cuma sekarang tidak baik juga tidak bagus lagi untuk untuk golongan darah karena apa eh yang namanya darah itu adalah bahan barahan atau bahan apa namanya spesimen infeksius kecuali kartu ini setelah kering dikeringkan lalu dilaminating tidak masalah tapi kalau tidak dilaminating ini merupakan sebuah bahan infeksius siapa tahu saja yang menjadi pasien ini adalah pasien yang terinfeksi HIV atau terinfeksi hepatitis B nah ini darahnya ini berbahaya bisa menyebabkan apa namanya infeksi pada orang lain apalagi dalam kondisi masih basah oke lanjut lagi sumber kesalahan memakai pengaduk tidak dibersihkan hingga terjadi kontaminasi kartu rusak saat diaduk nah makanya kartu ini akan rusak apabila menggunakan pengaduk yang runcing yang tajam kemudian yang ketiga penyimpanan reagen golongan darah di freezer atau di luar kulkas jadi seperti ini tidak boleh dibekukan dalam freezer karena ini akan merusak antigen antibody pada antisera sementara di luar kulkas karena dia berupa sebuah protein imunoglobulin protein kan dari protein apa namanya protein globulin dia akan rusak jadi dia harus disimpan dalam suhu kulkas bahayanya kalau tidak memiliki kulkas laboratorium dia harus menitipkan di tempat lain yang memiliki kulkas karena apa kalau tidak ada pengetahuan masalah ini resikonya dia memakai anti A anti B yang disimpan di luar kulkas terus akibatnya masyarakat di sekitar itu semuanya golongan darahnya Oh semua Oh semuanya karena anti anti seranya rusak itu hati-hati kemudian lagi perbandingan volume reagen dan darah tidak sesuai ini sumber jadi ada empat sumber kesalahan kita pindah lagi ke analisis kasus hasil golongan darah yang berbeda ayah dan ibu memiliki golongan darah yang tidak sesuai dengan anak berbeda kemungkinan yang benar anak kandung atau anak orang lain selingkuh rumus cek rumus genetika golongan darah abo nah ini kita bisa melihat disini penotip ah ini yang tampak genotipnya ia 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 gametnya ia dan ibu sementara B sama sementara ab ia ib gametnya sama juga dengan genotip sementara Oh hanya satu genotip genotip ya ia 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 itu gametnya Iho nah lalu ia ia itu adalah homozygote ia ia adalah heterozygote yang mana ia ia itu keluarnya ah kalau ia ia pasti ah tapi sama itu ia ia itu mungkin homozygote diberi ia oleh ayahnya diberi ia oleh ibunya jadi homozygote ah kalau yang ia ia ini misalnya ia diberi ayahnya iodibu ibunya A yang beliau ngelang darahnya ah tapi heterozygote ini kita bisa melihat tabel dibawah ini tabel ini penting sekali karena apa ini persilangan antara ibu dan ayah yang mana ibunya O ayahnya O anaknya semua apabila ibunya A tinggal kita silangkan ayahnya O dengan A tinggal teman-teman melihat persilangan keduanya kemungkinan-mungkinan anak yang didapatkan dari golongan darahnya di sini yang yang paling gampang sekali bahwa ayah dan ibu I O nggak A O sama O pasti O semua nah demikian juga nanti yang susit-sulit ini adalah ayah atau ibunya ayah misalnya A atau B ibunya B atau A ini semua golongan darah semua golongan darah semua golongan darah nah dari sini kita bisa menghitung rumusnya ayah O ibu O anaknya O itu anak kandung tapi bila ayah O ibu AB anaknya O kan ayahnya O anaknya O itu sebenarnya apa bukan anak kandung karena apa kita bisa melihat dari rumus bahwa persilangan O dengan AB itu tidak akan pernah menghasilkan menghasilkan golongan darah mereka tapi golongan darah mereka yang keluar adalah A dan B bukan O bukan AB lanjut lagi kita teman-teman ke hasil golongan darah yang berbeda golongan darah pasien bayi itu berbeda dengan hasil uji UDD PMI kita merasakan di lab itu B sementara di UDD PMI AP ini banyak kasus terjadi seperti itu karena kekalahan kelemahan atau kekalahan selet itu di salah satu anti seranya nanti untuk mendeteksi eritrositnya tadi jadi lemah sehingga terbaca negatif padahal positif lemah dia setelah dengan cek dengan golongan darah atau tabung positif nah ini cara cek teknisnya cek tanggal SVD anti seranya cek simpannya suhu lukas suhu 2-8 derajat celcius anti seranya itu di cek dulu kemudian ketiga cek metodenya slide atau tabung kalau menggunakan set wajar salah tapi kalau tabung itu sudah pengujian atau golongan darah yang sudah bagus walaupun juga kita bisa menggunakan mengelakukan pemeriksaannya ini menggunakan kita nanti menggunakan gel bisa aplikatif namanya aplikasi menggunakan gel diamet jadi kita bisa melihat secara teoretikal bahwa pada bayi itu pembentukan antigen belum sempurna sehingga akan bereaksi lemah terutama pada subgrup A2 itu bereaksi lemah sehingga pas di uji di A2 nya negatif ada olah-olah negatif padahal agudinasinya ada kekuatan agudinasinya itu lemah positif 1 atau positif 2 tidak positif 3 atau 4 misalnya kalau kita melihat hanya melihat positif 3 atau 4 terutama 4 berarti gumpalan yang besar dan kuat nah oleh sebab itu pertama periksa pakai darah sentritus diambil lapisan elektrositnya saja itu pertama kedua periksa pakai metode tabung yang ketiga periksa adalah reverse grupnya misalnya dia golongan darah AB berarti di reverse grupnya itu dia tidak memiliki anti-a dan anti-b berarti bila kita pakai sel A sel B dan sel O tidak ada agudinasinya harusnya itu kalau kita menggunakan reverse group tapi kalau misalnya kita mengatakan golongan darah tersebut adalah B berarti dia memiliki anti-a berarti akan mengaktifkan sel A kalau kita menggunakan reverse group oke lanjut lagi teman-teman ATL Indonesia ke pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan widal di salmonella penyebab teman antifomi nah pemeriksaan widal untuk mendeteksi antibody spesifik terhadap antigen O dan penahan dari salmonella semi kuantitatif pada serum menderita pemeriksaan widal dapat dilakukan dengan widal tabung dan widal sled cuma widal sled menjadi pilihan terbaik laboratorium karena cepat dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan widal sled banyak digunakan tepat dan praktis lanjut lagi widal itu biasanya menggunakan antigen salmonella tv dan para tv A B dan C jadi ada ada empat grup 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 A grup B grup C dan grup D grup D ini salmonella tv-nya Oke lanjut teman-teman telemintonis ya Tujuan pemeriksaan widal itu mendeteksi antibody spesifik terhadap antigen O dan H dari salmonella berreaksi dengan antibody spesifik secara semi kuantitatif serum dilakukan pengeceran serial untuk menentukan peter positif encerkan positif encerkan secara serial metodenya masih menggunakan antigen spesimennya serum stabilitasnya 7 hari pada suhu 2-8 derajat celcius di serumnya ini masih bisa disimpan selama tujuh hari pada suhu kulkas dan setelah satu bulan suhunya minus 10 derajat celcius di disimpan satu bulan bisa masih bisa digunakan dan stabil tapi hanya sekali dicairkan kalau dicairkan ulang mungkin mengalami kerusakan jadi begitu dicairkan udah bisa lagi mungkin dibekukan mungkin bisa rusak oke lanjut lagi alat mikro pipet 5-10 mikroliter tip kuning untuk menggunakan tabung steril selet lantar putih batang pengaduk rotator yang mana tabung steril ini maksudnya digunakan untuk nanti pengenceran menggunakan pengencer nanti NACL oke ini daftar reagentnya ada antigen O salmonella TV antigen H salmonella faratipi antigen O salmonella faratipi A antigen O salmonella faratipi B antigen H ini harusnya salmonella faratipi B antigen O salmonella faratipi C dan antigen H salmonella faratipi C ada 8 antigen kemudian dikeluarkan kitragen pada suhu wang selama 15 menit sehingga suhunya naik dari dari suhu 2-8 naik akan menjadi sekitar suhunya 20-an derajat Celcius lanjut lagi cara pemeriksaan ini kita caranya teteskan 20 mikroliter serum ke slide 8 buah 8 buah serum 20 mikroliter ditambah satu tetes suspensi antigen masing-masing dari 8 tadi masing-masing campur dengan pengaduk lalu digoyang slide di atas rotator selama dua menit manual dengan gerakan melingkar di atas meja atau menggunakan rotator baca hasil agotanasinya jika positif maka ini adalah sepert 80 kenapa harus mengulai dari sepert 80 karena diakui sepert 80 itu dapat dikatakan sudah positif mengalami divoid paper walaupun itu tidak bisa digunakan pada yang endemis karena endemis mungkin diatasnya lagi sepert 160 atau sepertiga 20 baru dikatakan positif itu di bahaya yang non-endemis karena apa ada orang yang sehat setelah diperiksa widalnya dia memiliki titer sepert 180 positif dia tapi dia sehat nah itulah makanya perlunya kita menapiskannya dengan melakukan diagnosis dulu lalu kita lanjutkan pengenceran dengan titer sepert 160 10 mikroliter serum sepertiga 20 itu 5 mikroliter serum dan sepert 640 itu 2,5 mikroliter serum bila mikro pipetnya kesulitan kita menggunakan pengenceran 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 menggunakan NACL oke lanjut teman-teman ada yang menunjukkan ya nah pelaporan titer tertinggi dilaporkan sebagai hasil pemeriksaan misalnya Salmonella para tipi A positif sepert 160 atau Salmonella tipi H itu sepertiga 20 ini kita bisa melihat di gambar ini menggunakan pemeriksaan menggunakan plat telah tetes aglutinasinya jelas terlihat pada tanda plusnya sementara pada yang negatif itu yang warna hijau itu terlihat tidak mengumpah kemudian sumber kesalahan ini teman-teman pembacaan yang melebihi waktu 2 menit sesudah dicampur agensia kadaluarsa agensia masih terlalu dingin dari kulkas pemimpin yang kurang tepat jadi seperti ini pembacaannya memang harus tepat 2 menit jadi pada saat dicampur tepat dibaca ting misalnya bunyi timer harus dibaca tidak boleh lebih karena apa apabila lebih misalnya sampai 3 menit itu mungkin akan terjadi aglutinasi palsu nah itu kira-kira teman-teman jangan gunakan regen kadaluarsa karena regen kadaluarsa itu mungkin negatif nanti negatif palsu jangan juga yang terlalu dingin dan pemimpetannya harus tepat ini masalah tangan sih keterampilan tangan dalam memipet dan alat yang digunakan itu terkalibrasi dengan baik ketepatan dalam pengambilan misalnya 20 mikroliter harus tepat 20 mikroliter nah itu teman-teman 3 pemeriksaan imunologi yang ditemukan di puskesmas bagian pertama nanti bagian kedua dan ketiga nanti saya tambahkan di video selanjutnya nah demikian teman-teman jangan lupa subscribe bunyikan lonceng notifikasi sampai jumpa di video selanjutnya salam ATLM salam hebat Indonesia sampai jumpa di video selanjutnya saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit sampai jumpa bye bye